Beberapa rumah di kawasan permukiman padat penduduk Kedoya Utara Jakarta Barat diketahui tidak memiliki safety tank atau pengolahan limbah hitam. Warga langsung membuang kotoran dari jamban ke saluran air di tengah permukiman. Akibatnya tercium, bau menyengat dan lingkungan pun tercemar. Rumah berimpitan di jalan Puskesmas RT 1 RW 2 Kedoya Utara Kebonjuruk, Jakarta Barat. Tak hanya permukiman padat penduduk, kawasan ini juga memiliki masalah lain sanitasi atau kebersihan lingkungan. Beberapa rumah di kawasan jalan ini tidak memiliki safety tank atau fasilitas pengolahan limbah hitam. Sedikitnya empat rumah membuang langsung tinja dari jamban ke saluran air di depan rumah. Keterbatasan lahan dan biaya mahal menjadi salah satu faktor warga tak membuat safety tank. Akibatnya, tinja mengotori saluran air permukiman bahkan turut meluap ketika kawasan tersebut dilanda banjir. Warga sempat tidak dapat berbuat banyak. Meski lingkungan menjadi tercemar dan kerap tercium bau kotoran menyengat. Kondisi ini tak hanya dikeluhkan warga, juga petugas yang kerap membersihkan saluran air di lingkungan permukiman tersebut. Terus setiap ada pembersihan dari petugas kebersihan, pasukan orangnya atau pasukan ungu, biru ya. Ya mereka langsung menegur warga sih sebenarnya. Cuma mereka tuh mengeluhi sendiri gitu. Buset deh. Buset deh, ini padahal gak punya safety tank apa. Warga berharap bantuan pemerintah setempat untuk menyediakan fasilitas pengelolaan limba hitam. Bahkan disebutkan, kondisi ini tak hanya terjadi di Kedoya Utara, juga ditemui di Tanjung Durant Utara, Tambora, Jakarta Barat, serta Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, N News, melaporkan.